Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di luar gedung Kementerian Pertanian tempat berlangsungnya sidang ke-9 Ahok hari ini kita segera bergabung dengan rekan Ajeng Widuri di sana Ajeng Widuri bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini sesaat sidang ke-9 Ahok akan digelar? Silahkan Ajeng Dan juga pemirsa suasana di luar sidang lanjutan dugaan penistahan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Chayapurnama kembali gelar pada hari ini dan suasana di luar dari auditorium Kementerian Pertanian pada pagi hari ini cukup terlihat kondisif sejak pagi tadi, sejak pukul 5, pihak pengamanan dari gabungan yang terdiri pasukan Blimob, Sabara, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya, Dinas Berhubungan ini sudah mulai berjaga dan jalan Erhem Harsona ini pun juga sudah mulai ditutup dan terlihat juga dari kedua masa, dari kedua kubu baik pro maupun yang kontra pun juga sudah mulai berdatangan sejak pukul 7 pagi tadi walaupun memang kabarnya hari ini sedikit ada penurunan masa jika dibandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya namun pihak penjagaan pun tidak ada penurunan dari pihak pasukan namun dari sidang ke-9 pada pagi ini pada pukul setengah 8 pagi tadi masa dari yang kontra yaitu FPI mulai berdatangan FPI dan juga rumah-masu lainnya mulai berdatangan seperti yang terlihat di belakang saya ini jika dibandingkan dengan masa yang pro terhadap basuh kecewa pernama yaitu Ahok memang terlihat lebih sepi dibandingkan dengan yang kontra selain itu juga di jalan Erhem Harsona ini sudah ditutup sejak pagi tadi jadi para pengendara yang mengarah dari Mampang menuju Ragunan tidak bisa dialihkan menuju TB Simatupang begitu pun juga dengan koridor 6 di Bustrans Jakarta dari arah Mampang menuju Ragunan tidak bisa ataupun ini mengalami perpendekan rute jadi hanya sampai di SMK 57 dan sampai saat ini kondisi juga masih kondusif karena masa masih terus berdatangan yang menurut pantauan kami di belakang Anda ini adalah masa dari kubu yang berserebrangan dengan Ahok meskipun jumlah masa yang hadir saat ini lebih sedikit dari pekan lalu bagaimana kondisi atau situasi di sana apakah lebih tertib dan tidak ada yang mengarah ke anarkis? menurut pantauan kami di lapangan memang masa yang datang sejak pukul sangat 8 pagi tadi cukup kondusif dan cukup tertib terlihat dari para masa yang kontra yakni FPI dan Orang Islam lainnya selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun berdoa, bersalawat bersama dan berorasi secara tertib seperti yang tampak di belakang saya Yvi Yvi, memang personil yang mengamankan masa yang pro dan kontra di luar persidangan Yvi, memang personil yang mengamankan di luar area auditorium kementan ini terdiri dari pasukan gabungan baik Brimog Sabara di telantas Polde Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan dan juga dengan sehubungan tak hanya Metro Lintas Selaja tapi di sini pengamanan dari kedua ini pun juga turut dilakukan di sini memang sekitar ada ribuan personil dari pasukan gabungan ini walaupun memang tadi tidak ada jumlah pasti karena tergantung situasi yang ada untuk penambahan personil tapi untuk saat ini personil yang diturunkan tidak ada penurunan sama sekali Yvi Ajeng, tadi kami sempat melihat bahwa rombongan AHOK sudah tiba di komplek kementan adakah informasi yang Anda dapatkan apakah tim AHOK dan tim pengacaranya sudah memasuki ruang persidangan saat ini? memang untuk pintu masuk dari rombongan Basuki Cahaya Purnama beserta pengacaranya ini melewati jalan khusus yang memang tidak diberlakukan di jalan RM Harsono ini jadi RM Harsono memang steril hanya untuk kedua masa begitu Yvi dan memang masa di jalan RM Harsono ini juga tidak terbaru dengan kedatangan dari kubu Basuki Cahaya Purnama begitu karena saat ini mereka pun beroperasi masih dalam kondisi yang komisif baik, terima kasih banyak Ajeng Widuri melaporkan langsung di luar gedung Kementerian Pertanian terkait pengamanan masa baik yang pro dan juga kontra terhadap AHOK hari ini di sidang ke-9 yang digelar pada hari selasa ini